Pria kelahiran Bandung 33 tahun yang lalu ini mengawali karirnya sebagai presenter saat dia menjadi host untuk program Jogja Nyasar yang tayang di salah satu stasiun TV lokal Yogyakarta saat dia sedang merantau untuk kuliah. Namanya pun semakin dikenal banyak orang di saat dia menjadi host program Insert yang tayang di TransTV. Karirnya pun terus berkembang termasuk berakting dalam beberapa produksi serial TV. Sebagai presenter pun Fadi dikenal melalui beberapa program lainnya seperti Ghost Hunter, Memburu Misteri, Ipedia, dan tentunya co-host Diari Misteri Sara. Keterlibatannya dalam dunia horror pun tidak berhenti di situ. Saat ini Fadi sedang menjadi produser untuk film berjanre thriller horror berjudul Tulah 613 yang rencananya akan dirilis di tahun 2022 ini. Sar? 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 Let's talk with Fadi Iskandar Only on Barber Talk Sampai jumpa 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 Manusia pasti tidak luput dari berbagai macam cobaan. Kadang senang, kadang sedih. Pada saat penelusuran, sering kami bertemu dengan sosok yang membuat kami belajar hal baru. Pembelajaran yang menguatkan kami untuk punya hati besar dalam menjalani rintangan hidup. Aku lupa, aku lupa. Kan makanya lu kan gak bercerita sama gua, ceritanya sama mbak. Nah maksud gua itu, gua gak mau ngebahas pasangan lu. Enggak, enggak ngebahas tapi... Gua inget cicilan wak. Gua inget cicilan makanya gua diem. Enggak, beda lu kan. Gua tau wak. Tapi maksud gua kayak, gua gak pernah tau love life lu. Jadi gua kalo misalnya belum pasti-pasti banget, mendingan gua gak umbar-umbar itu deh. Masalahnya kan gua kayak, kalo misalnya gua kerja gitu di Instagram. Gua kadang-kadang suka kasian gitu ngeliat pasangan selebriti yang baru pacaran. Gua foto Insta story di feed seramai banget fotonya bareng gitu. Ketika putus ribet wak. Iya. Lampus-lampusinnya. Nah gua gak mau. Mendingan ke Bali aja kan. Iya. Healing-healing kan. Sebelum orang tau healing-healing, gua sering healing-healing. Ini-ini apa? Healing-healing. Tapi anjing. Mungkin anggap lah, berarti kan kriterianya Pak Adi pun sebenernya kita gak pernah tau. Ya gua tau tapi maksudnya kita gak pernah tau karena gak semua face juga yang akhirnya menjamin inner beauty-nya kan. Iya dong. Iya dong. Nah sedangkan kan ya kita juga berharap. Muka tuh bukan nomor satu. Yang penting inner. Setelah itu? Setelah itu. Nih gua nunggu nih anjing. Muka itu bukan yang pertama. Maksudnya muka itu bukan yang utama lah. Muka itu bukan yang utama. Yang penting inner-nya. Yang nomor satu ya muka. Kalo gua tanya Wak. Dalam hidup Wak. Dalam hidup. Sebenernya. Apa yang lu cari Wak? Kan tadi kan lu udah kalo gua liat sih udah hampir nyoba semuanya. Kalo menurut gua. Lu nge-direct sebuah film. Producer juga ya? Gua di film gua jadi producer. Producer. Oh. Tapi gatel juga nge-direct kan. Gatel Wak. Soalnya gua liat berapa kali lu ada di belakang kontrol. Apa? Bukan kontrol. Monitor. Monitor gitu kan. Jadi monitor ada dua. Monitor director. Kadang-kadang. Monitor director gua yang dudukin. Direkternya lagi di set. Gitu. Nah. Kayak lu coba semuanya. Dan. Lu. Lu. Sekarang. Tiba-tiba gua ga pernah tau lu suka naik motor. Lu beli motor. Gitu kan. Lu. Kan. Jadi kayak lu tuh semua lu coba. Emang. Tapi. Dari lu sendiri. Apa sih. Kayak ada kayak goals yang lu cari ga sih. Kayak. Wah gua pengen pokonya gini sih. Rencana gua tuh. Kayak. Engga sih. Gua kalo lu tanya. Mungkin. Mungkin bintang tamu lu semuanya punya goals ya. Kalo gua cuma satu. 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 Kalo gua cuma satu.